Warga di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Cukur Gundul dan membubuhkan sejuta tanda tangan di depan Pemkap setempat. Aksi ini sebagai bentuk rasa syukur dan dukungan kepada KPK yang telah menetapkan Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin sebagai tersangka jual-beli jabatan. Aksi Cukur Gundul dilakukan secara spontan oleh sejumlah warga. Begitu mendengar Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus jual-beli jabatan. Warga mengaku bersyukur karena selama ini banyak praktek korupsi di Pemkap Probolinggo selama kepemimpinan Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin. Ini suatu bentuk syukur dari masyarakat Kabupaten Probolinggo dan anggota ini lah khususnya karena mendengar kabar suatu peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Probolinggo yakni tertangkapnya Bupati Kabupaten Probolinggo dan anggota DPR RI Bapak Hasan Aminuddin. Warga juga menggalang aksi membubuhkan sejuta tanda tangan di depan kantor Pemkap Probolinggo. Aksi itu sebagai bentuk dukungan kepada KPK yang telah menangkap dan menetapkan Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin dan sejumlah ASN sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan. Warga berharap KPK tidak berhenti di kasus jual-beli jabatan pejabat kepala desa namun juga dugaan korupsi lainnya. Agar KPK kemudian menuntaskan lelang jabatan di Kabupaten Probolinggo ini tuntas akar-akarnya karena itu yang menjadi problema utama sehingga daerah ini menjadi daerah termiskin di Jawa Timur. Ini bentuk dukungan, Pak ya? Ini bentuk dukungan agar KPK lebih gerget dalam melakukan penuntasan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Probolinggo. Mas, sudah ada dua-dua tersangka. Puas enggak dengan penerapan 22 orang tersangka itu? Jumlah tersangka buat kami karena memang sudah lama rezim ini kalaupun misalkan seluruh pejabat di Kabupaten ini dikandangkan dicuci otaknya dicuci mentalnya agar tidak menjadi garong-garong negara kalau itu diperlukan lakukan. Sebagaimana diketahui Bupati Puputan Triana Sari bersama suaminya yang sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin terjaring OTT KPK pada Senin Dinihari. Selain Pak Sutri itu KPK juga menangkap delapan orang lainnya yang seluruhnya ASN. Babul Arifandi Kompas TV Probolinggo Jawa Timur